Dalam budaya ini, yang mana sih yang alul kitab atau utul kitab dan yang mana sih utul ilmih? Jadi ahli kitab adalah kaum yang mempunyai kitab suci, kitab yang dulu adalah wahyu kitab suci, biarpun terjadi perubahan. Kitab suci apapun, cuman tidak ada yang terbukti sampai hari ini kecuali hanya... Waalaikumsalam 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 Alhamdulillahirrohabilalamin Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Allahumma salli ala muhammad walali sayyidina muhammad Nama saya Arifin Saya sering kita tahu bahwa Udalinas adalah Al-Quran, Udalimutakin juga Al-Quran Saya dari Cirebon Pak Ustaz Subungan dengan ayat-ayat Al-Quran, tadi mungkin dibahas surat Toha Saya membaca di ayat yang lain ada istilah Utul kitab dan utul ilmih Atau ahlul kitab Nah disini saya ingin penjelasan Bu ya Subungan dengan kalau di dalam budaya ini Yang mana sih yang ahlul kitab atau utul kitab dan Yang mana sih utul ilmih Mohon itu aja Bu ya Penjelasan daripada istilah ahlul kitab, utul kitab dan utul ilmih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada ahlul itu pakar Pakar fikir Muta ahlil dia punya keahlian di dalam dunia fikir Ada ahlul itu adalah memiliki Jadi ahlul itu artinya banyak Ahlul kitab itu yang diberi oleh Allah Atau punya ahli kitab itu diberi oleh Allah kitab Ada pun utul kalimat Atau yu'tiya, yu'tu, wa utu Utul ilma yang diberi Atau memberi Utul diberi, utul ilma yang diberi ilmu Ilmu ini banyak Kalau dalam Al-Quran sesaat namanya mu'jizat Itu kepada barana Nabi Kalau kepada orang biasa adalah ilmu-ilmu yang menghantarkan ke surat Waman yu'tal ilmu, waman yu'tal hikmata Ilmu juga artikan hikmah Yu'tal hikmata Wakat utiya khairan kathira Jadi ilmu bisa saja maknanya ilmu itu mu'jizat Kalau itu dinisipatkan kepada Nabi Ilmu dikebatikan para ulama adalah ilhamat ilmu-ilmu yang bermanfaat Ilmu bagi kita juga sah Baman yu'tal ilma Kalau diberi orang-orang ilmu, ilmu Itu saja ilmu Maka utu al-ilm Yang diberi ilmu Siapapun boleh diberi ilmu Dan nanti dipecah lagi ada ilmu dunia, ilmu akhirat Ada pun ahli kitab di dalam pembahasan fikir Ahli kitab di dalam pembahasan fikir adalah Orang-orang yang mempunyai kitab Yang kitab itu pada aslinya adalah wahyu Namanya kitab itu semula adalah wahyu Akan tapi bersanya, bersama berjalannya waktu Ada campur tangan manusia Dan itu memang Allah buat seperti itu Jadi semua kitab suci yang terdahulu Tidak pernah Allah jaga Karena Allah telah persiapkan syariat penutup Al-Quran Sehingga Injil adalah kitab suci yang Allah turunkan kepada Sayyidina Isa Akan tapi disitu terjadi Campur tangan Orang-orang dan itu diakui sendiri Di kalangan mereka Perbedaan-perbedaan Di dalam terjemahan Penafsiran Yang apapun Terjemahan Dan juga Masalah perbedaan nanti keyakinan Tapi Injil Di dalam Injil itu sendiri Mohon maaf saudara kami yang di luar Islam Dari kaum Nasroni Ini bukan masalah penghinaan Terhadap ayat kitab suci Akan tapi ini adalah Dialog-dialog Di antara keluarga kami Dan Anda pun boleh Mengatakan Al-Quran Bukan wahyu Anda sah-sah saja Mengatakan begitu Tapi kami juga punya tugas Membuktikan Kalau Al-Quran adalah wahyu Jadi saat orang Nasroni Tidak meyakini Al-Quran adalah wahyu Tentunya Kita pun juga tidak marah-marah Dengan mereka Seperti halnya Di saat kami mengatakan Bahasanya Injil Karena dalam Al-Quran Injil disebutkan Injil Murad disebutkan Cuman ternyata Injil yang kita temukan Berbeda dengan isi Al-Quran Maka Langsung kita meyakini Harifunal kalimah Kan disebutkan Al-Quran Ada perubahan-perubahan Di situ Sehingga Injil Di situ adalah Pada dasarnya adalah Wahyu Cuman di situ ada Perubahan-perubahan Khususnya Di dalam masalah ketuhanan Di dalam ketuhanan Ada perbedaan Dengan akidah kita Akidah Islam Jadi ahli kitab adalah Kaum yang mempunyai Kitab suci Kitab yang dulu Adalah wahyu Kitab suci Biarpun terjadi perubahan Kitab suci apapun Cuman tidak ada yang terbukti Sampai hari ini Kecuali hanya Kitab Taurat Sama Kitab Injil Kemudian tidak ada Tazabur Di belakang kitab Taurat dengan Injil Sehingga ahli kitab Kalau dimaksud dengan Ahli kitab adalah Kaum Yahudi dan Nasroni Yang berbegang kepada agamanya Yahudi dan Nasroni Ahli kitab Mereka ahli kitab Artinya kita mengakui Mereka pernah punya kitab suci Seperti itu Kemudian Pengakuan ahli kitab sendiri Yang pada akhirnya juga Nanti Perbedaan di para A'immah kita Misalnya Imam Syafi'i Termasuk ahli kitab Yang bisa Imam Syafi'i mendatangkan Tujuh atau sembilan Hujjah Bahasanya Ahli kitab itu adalah Bisa Wanita ahli kitab Bisa dinikahi Wanitanya Dengan hujah-hujahnya Pun demikian Setelah itu Imam Syafi'i Juga memper Memper Dengan kehati-hatiannya Merapatkan kembali Supaya tidak liar Ternyata ahli kitab Ini adalah Orang yang berbegang kepada Agama-agama-agama Kembali kepada asal yang asli Jadi dari keturunan Biarpun matahat Imam Malik Tidak seperti itu Tapi harus difahami bahwasanya Bolehnya seorang laki-laki Menikah dengan Wanita ahli kitab Itu sendiri Makna boleh Ini bukan berarti harus Boleh itu adalah Masalah aksahan pernikahan Anda tidak boleh Bukan setiap Anda ketemu wanita Boleh kamu nikah dengan dia Langsung Anda nikahi Ya tidak bisa dong Itu ada aturannya Masa setiap saya melihat perempuan Langsung saya nikahi Kan boleh Bukan setiap boleh Harus dilakukan Ada pertimbangan-pertimbangan lain Dan biasanya pertimbangan utama adalah Kesinambungan akidah Anak keturunannya Dan seterusnya Jadi ahli kitab adalah Orang-orang yang mendapatkan kitab Dulu adalah kitab suci Yang biarpun pada akhirnya Terjadi perubahan-perubahan Itu yang disebut ahli Ahli kitab Dan kami himpung kepada siapapun Dalam dialog-dialog semacam ini Memang hindari Mencaci dan mengolok Kadang Terlalu bersemangat kita Meluruskan Sebuah kesalahan Kadang kita sampai Mencaci agama orang lain Juga tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Mencaci agama lain Tidak boleh Coba menjelaskan begini Seperti Orang Nasroni Yahudi Boleh mengatakan Sah bagi mereka Bagi mereka mengatakan Al-Quran bukan wahyu Itu urusan mereka Tapi kita mengatakan Al-Quran adalah wah Wahyu Seperti itu Dan kemenangan kita adalah Kita mengakui Injil wahyu Taurat adalah wahyu Biarpun mereka tidak mengatakan Al-Quran sebagai wah Wahyu Ini saja Semoga Allah Menguatkan keimanan kita Akidah kita Allahuakbar Selamat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih Wa ala alihi Wa sahbihi